Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial saat ini kita mau menjelaskan tentang sebuah resistor dan kita harus memahami warna ini dulu 0 sama dengan hitam 1 sama dengan coklat 2 sama dengan merah 3 sama dengan jingga 4 sama dengan kuning 5 sama dengan hijau 6 sama dengan biru 7 sama dengan ungu 8 sama dengan abu 9 sama dengan putih oke buat sahabat semua ini adalah warna yang ada pada gelang-gelang resistor dan ini harus dihafalkan dahulu sebelum kita menghitung resistor urutan warna ini adalah urutan yang sudah disahkan dan setelah hafal kita langsung menuju ke pembahasan berikutnya pembahasan ini adalah 11 untuk menentukan ukuran satuan ohm kamera narada kegelap ya untuk menentukan ukuran satuan ohm itu akhir warna emas emas nah akhiran warna emas ini harus kita ingat-ingat juga emas adalah satuan ohm emas adalah satuan ohm untuk selanjutnya untuk menentukan ukuran puluhan ohm untuk menentukan ukuran puluhan puluhan ohm disini akhiran warna hitam ini harus kita garisbawahi dan kita hafalkan untuk menentukan puluhan nah ini sekarang untuk menentukan ukuran ratusan ohm itu adalah akhiran warna kuning kuning ini harus kita garisbawahi sahabat youtubers dimanapun berada tentunya di pembahasan saat ini tentang resistor dan disini harus kita menghafalkan untuk menentukan ukuran satuan ohm yaitu akhiran warna emas ya untuk menentukan ukuran satuan ohm akhiran warna warna emas sedangkan untuk menentukan ukuran puluhan ohm akhiran warna hitam akhiran warna hitam ini harus kita ingat-ingat dan untuk menentukan ukuran ratusan ohm itu akhiran warna kuning ini sahabat is dimana saja berada sebelum dilanjut tentunya buat yang suka video ini silahkan klik tambah subscribe karena subscribe itu gratis dan kursus itu mahal tentunya nah sekarang kita membuat sketsa ya ini gambaran mahal ini gambaran keren kan gambarannya ini contoh satuan ohm disini yang kita gambar adalah contoh satuan ohm untuk resistor ini khusus pelajaran resistor yang bergelang 4 saja disini pembahasan resistor yang bergelang 4 saja yang perlu diingat buat teman-teman sekarang contoh satuan ohm ya disini kita mau ngasih contoh 7,5 ohm nah ini 7,5 ohm ini warnanya apa saja ya nah menghitungnya dari nah itu biasanya ada jeda ya untuk yang terakhir warna terakhir menghitungnya yang paling deket dengan di dagang yang warna yang pertama adalah warna sesuai dengan angka 7 ya yaitu warna jingga eh maaf maaf salah 7 warna umu ya ampun bisa sampai keleru oke oke ya selanjutnya yaitu gelang yang kedua warna hijau nah ini warna hijau adalah angka 5 nah nah ini sebagai gelang yang ketiga adalah gelang penentu yang di pelajaran tadi ya penentu untuk penentu satuan itu tadi adalah warnanya emas nah maka yang terakhir ini adalah warna toleransi nah disini yang kita bahas toleransinya adalah emas berarti toleransinya 5% oke sahabat youtube dimana saja berada itu tadi ya yang mah yang suka belajar elektronik saja ini buat yang baru-baru belajar loh bukan buat yang senior kalau yang senior malu aku oke lanjut ke contoh puluhan oh ya ya kita gambar lagi ini ya orat 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 nah ini mirip mirip resistor sama belum ini ya hehehe oke sahabat youtube yang suka video ini silahkan di subscribe subscribe itu gratis ya Kita kasih contoh sebagai puluhan Kita samakan seperti tadi ya 75 ohm Gelang yang pertama adalah warna ungu Gelang yang kedua warna hijau Gelang Sementara gelang yang ketiga itu penentu puluhan Penentu puluhan itu di pelajaran yang tadi adalah warna hitam Kalau penentu puluhan Dan yang warna terakhir adalah seperti biasa warna toleransi Toleransinya 5% itu warnanya Emas contohnya Udah teman-teman Ungu 7 Hijau 5 Karena penentunya puluhan Makanya dihitung 75 Naik ke Contoh berikutnya Melukis handal melukis lagi Contoh ratusan ohm Atau ohm Dalam tulisan Bahasa Indonesia itu Ohm Artinya apa ya Ohm itu Ya ohm lah Ohm siapa Nggak tahu Lanjut Ngelukis lagi Yang kelamaan Nonton video ini Atau bahasan ini Ya silahkan Sambil ngopi aja Biar enjoy Oke Keren lah ya gambarannya Tapi kita bukan bahas gambaran Nah ini contoh ratusan Nah kita samakan seperti tadi aja untuk warna ini Sekarang karena ratusan Berarti kita bikin 750 Ohm Nah ini warna Yang pertama Gelang yang pertama itu ungu Sampara gelang yang kedua itu hijau Karena Ini ratusan Maka gelang penentunya Gelang yang ketiga ini adalah warna Pintar banget Ya Allah Barusan dikasih tahu Sudah pinter banget Ini yang gelang yang keempat adalah toleransi 5% Warna kemas Oke Sahabat Youtube Gimana saja berada Itu tadi Sekedar pembahasan Tentunya Pembahasan yang Sangat Pendek sekali Ya Sementara masih banyak kertas yang belum kita isi Ya ini untuk esok ya Untuk pembahasan yang kedua Yaitu tentang Apa namanya Ini om Berarti untuk yang besok Kalaupun ada yang request Ada yang tonton video ini Berarti hubungan Untuk Low Ya Untuk yang Untuk resistor ini Warnanya kita sudah Bisa baca ya Disini ya Oke Nah ini Perlu dikarisbawahi Di dihafalkan Nah ini Warna 10 warna ini harus dihafalkan Urutannya Terus Untuk Sebagai warna penentu itu juga Harus dihafalkan Cukup Tiga-tiga ini Kalau dulu Eh Saya ini Menghafalkan itu Kalau trick ini Menurut saya Lebih gampang Saya Enggak nyampe setengah hari Sudah hafal Menghafalkan cuma Sepuluh warna Hitam Coklat Merah Cingga Buni Hijau Biru Bungu Abu-abu Putih Nah ini Sesuai dengan Angka Urutannya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah hafal Lalu kita Menghafalkan Penentu Penentunya Cuma Tiga Kita yang Dipelajarin Cuma Tiga Satuan Puluhan Ratusan Emas Hitam Dan Kuning Nah Untuk Yang ribuan Itu kan Sudah Masuk Gilo Berarti Pembahasanya Besok Itu Bisa Apa Youtube Dimana Saja Berada Untuk Pembahasan Tentang Pembelajaran Resistor Ini Cukup Simple Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Kalaupun Tidak Bisa Dipahami Ya Mohon Maaf Itu Adalah Tutorial Singkat Waktu Memorinya Juga Ini Yang Tidak Muat Terus Biar Tidak Terlalu Banyak Durasinya Sekali Lagi Buat Yang Suka Video Ini Silahkan Di Subcribe Karena Subcribe Itu Gratis Ilmu Itu Maal Sekolah Kita Biayanya Besar Banyak Cukup Tonton Video Ini Bisa Belajar Menghitung Resistor Nah Untuk Cara Menghitung Resistor Ini Disini Untuk Warna Terakhir Itu Warna Toleransi Dan Penentu Itu Positif Ada Jedah Biasanya Ada Jedah Nah Menghitungnya Itu Langkahnya Dari Yang Tidak Ada Jedah Itu Cara Mudah Kita Mengamati Biasanya Dan Yang Lainnya Itu Toleransi Warna Toleransi Itu Tidak Kena Berubah Yaitu Emas Dan Perak Nah Itu Sebagai Akhiran Kita Menghitung Warna Toleransi Itu Berarti Menghitungnya Dari Depan Yang Bukan Ada Warna Emas Dan Perak Oke Sahabat Tercinta Gimana Saja Berada Saya Selalu Berdoa Semoga Sehat Selalu Diberikan Kesuksesan Selalu Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan Kita Tetap Dibindungi Dari Semua Keburukan Dan Kita Selalu Berikan Kebahagiaan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Maaf Apabila Banyak Kesalahan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Vabarakatuh